Intro Sejumlah kontraktor mendatangi pendopo Gubernur NTB dan mengancam untuk menggembok mobil dinas Gubernur NTB Zulkif Limansyah pada Rabu 3 Mei lalu gara-gara utang proyek yang tak kunjung dilunasi oleh Pemprov NTB. Tanya itu mereka juga berencana untuk berkemah di kantor Gubernur dalam waktu dekat. Menegapi protes para kontraktor, Zulkif Limansyah menyatakan pihaknya akan segera lunasi utang tersebut. Proyek yang dimaksud para kontraktor ini adalah yang rampung pada 2022 silam dengan nilai utang mencapai Rp223 miliar. Namun aksi para kontraktor tersebut tak jadi dilakukan karena mobil dinas Gubernur tidak ada di tempat. Begitu pula dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuang dan Aset Daerah atau BPKAD Samsul Rizal. Dikutip dari Kompas.com, perwakilan kontraktor asal Mataram Ahyar menyatakan aksi ini dilakukan karena kesabaran mereka sudah habis. Dikatakan oleh Ahyar bahwa Pemprov NTB tak pernah memberikan kepastian perihal kapan akan membayar kewajiban kepada kontraktor. Hal serupa juga disampaikan oleh kontraktor asal Lombok Timur, Fatur Rahman. Apabila tak ada tanggapan dari Pemprov NTB, mereka tak hanya menyekil mobil dinas, tapi juga kantor BPKAD. Menegapi protes para kontraktor itu, Gubernur Zulk berjanji akan segera menyelesaikannya pada bulan Juni atau Juli. Meski begitu, Zulk menyatakan pelunasan tersebut melihat situasi yang ada. Dikatakan lebih lanjut olehnya bahwa aksi penagihan utang ini disusupi kepentingan politik. Zulk memamparkan kontraktor biasanya mengerjakan proyek pemerintah jika anggaran telah disahkan. Walau dana belum cair, pekerjaan itu akan dilakukan dengan modal pribadi atau pinjaman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!